Shalom Aleyhim Bishem Yiswah Masya Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tan Dianta MPS Ini masih dalam rangka bed rest karena tipesnya sudah stadium tinggi hari ini ditambah lagi saya diare tapi kalau ngomong gak apa-apa ini kan cuman ngomong jadi boleh ngomong Bapak Ibu Saudara saya akan membalas pertanyaan apa salahnya ahli taurat farisi saduki apa salahnya sih ahli taurat orang farisi orang saduki kenapa kalau ketemu Yesus kok dalam bahasa yang mudah dimengerti berantem melulu orang farisi saduki ahli taurat ini kalau ketemu Yesus kok berantem melulu apa salahnya baik Bapak Ibu Saudara ini simple jawabannya Saudara ya Nabi terakhir perjanjian lama menurut Tanat adalah Maliaki tapi orang Yahudi protes bukan bukan Maliaki katanya gak tau siapalah kita ikutin Alkitab saja perjanjian baru Nabi eh sorry Nabi perjanjian lama terakhir adalah Maliaki lalu Maliaki ini mati ada jeda waktu 400 tahun baru Yesus lahir ini dia jeda waktu 400 tahun ini terjadi penyimpangan luar biasa yang terjadi dengan taurat ini sama persis diulang ketika semua rasul semua murid Yesus sudah mati 300 sampai 400 tahun kemudian terjadi penyesatan luar biasa yang dimulai oleh seseorang yang menamakan dirinya Tertulianus sampai hari ini penyesatan itu adalah Tritunggal Maha Sesat sampai hari ini masih berlangsung Bapak Ibu Saudara terus apa sih sebenarnya orang farisi ahli taurat dan saduki ini sama-sama pemelihara taurat ahli taurat orang farisi orang saduki ini sama-sama pemelihara taurat tetapi ini dia yang tidak dibahami tetapi mereka menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2 orang farisi dan ahli taurat menduduki kursi Musa maksudnya taurat itu yang murnikan Musa lalu diduduki oleh orang farisi dan ahli taurat yang mengaku dirinya taurat artinya apa mereka merubah taurat Musa seenak udelnya sendiri ini bahasa yang mudah dimengerti karena Matius 23 ayat Yesus jelas menyatakan kamu menduduki kursi Musa wahai ahli taurat dan orang farisi kok sadukinya tidak disebut sama saja bedanya farisi dan saduki kalau saduki itu tidak percaya kebangkitan tidak percaya malaikat tidak percaya adanya roh sedangkan orang farisi mengakui dua-duanya baik kebangkitan malaikat dan roh tapi mereka semua mengaku kami ini pemelihara taurat padahal mereka menduduki kursi Musa contoh orang farisi itu siapa Pak Gamaliel di dalam kisah 5 ayat 34 juga Paulus Filipi 3 ayat 5 ini contohnya orang farisi pemelihara taurat tetapi taurat yang diselewengkan yang diduduki ya ya sejarah-sejarah ya Matius 3 ayat 7 misalnya farisi dan saduki datang kepada Yohanes Pembaptis minta dibaptis lalu Yohanes Pembaptis bilang apa siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang ya farisi saduki ya ditolak Yohanes Pembaptis tidak mau nolak karena ini Yahudi-Yahudi yang nyeleweng tetapi orang-orang Yahudi yang masih murni ya contohnya Yohanes Pembaptis tentu saja dan 12 murid itu dan 70 murid 12 dan 70 murid itu Yahudi-Yahudi yang murni yang belum tercemari oleh ajaran-ajaran seenak udelnya sendiri dari ahli Taurat dan orang farisi dan saduki ya makanya Matius 5 ayat 20 juga jika hidup keagamaan tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang farisi kamu tidak layak farisi itu berpuasa juga Matius 9 ayat 14 memelihara hari sabat juga Lukas 6 ayat 7 farisi ini sangat menentang Yesus dan merancanakan membunuh Yesus Matius 12 ayat 14 jadi farisi itu Yahudi garis keras jadi perubahan dari Taurat itu ada yang garis keras dibikin garis keras itu adalah orang-orang farisi makanya Paulus bilang dari aku dari suku Benyamin ajaran dari Gamaliel dan aku orang farisi yang sangat taat menjalankan Taurat iya Taurat versi kamu Taurat yang membenci Yesus padahal kalau kamu menjalankan Taurat yang murni dan konsekuen sebelum diduduki oleh mereka sebelum diubah seenak udelnya sendiri mereka pasti percaya Yesus ya contohnya murid-murid Yesus baik Bapak Ibu Saudara contoh orang farisi tadi sudah Gamaliel dan Paulus farisi dan sadugi ini ajarannya menyesatkan Matius 16 ayat 11 sekarang ahli Taurat ini menduduki kursi Musa dan orang-orang farisi tentu saja orang sadugi juga Matius 23 ayat 2 celakalah ahli Taurat dan orang-orang farisi karena kalian itu menutupi pintu-pintu kerajaan surga merintangi mereka yang akan masuk ahli Taurat dan orang farisi itu oleh Yesus disebut Munafik Matius 23 ayat 23 dan ayat 27 akhirnya kesimpulannya apa Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang farisi tentu orang sadugi juga ular beludak kamu keneraka kamu gara-gara kamu menduduki kursi Musa apa sih yang diduduki lalu dirubah jadi apa jelas satu tanak dirubah jadi Talmud nanti masih ada yang garis keras juga yaitu orang farisinya itu kemudian Yahweh diganti jadi Hashim jadi orang bersin Yahweh diganti jadi Hashim kemudian mereka tidak mengakui bahwa Taurat itu batal yang terdiri dari commandement perintah dan ordinance ketentuan di dalam Efesos 2 ayat 15 waktu Yesus masih hidup Taurat belum batal makanya mereka berantem tapi itu Taurat versi kamu ya orang farisi orang sadugi ahli Taurat itu Taurat versi kamu makanya ketemu Yesus debat melulu ini Yesus bilang kalau Allah itu Bapamu kamu mesti percaya aku Bapak kami satu yaitu Allah ini kan debat debat antara orang farisi ahli Taurat dengan Yesus bicara tentang Bapak Bapak kami satu yaitu Allah itu orang Yahudi Yohanes 8 ayat 41 lalu Yesus berteran kalau Allah itu Bapamu kamu mesti percaya aku itu kayak Yahudi Yahudi yang murni itu kayak 12 murid kayak 70 murid itu Yahudi murni yang belum teracuni oleh ajaran yang diselewengkan ya jadi apa salahnya ahli Taurat Yahudi dan Saduki mereka menduduki kursi Musa merubah Taurat seenak udelnya sendiri sehingga Yesus berkata ular beludak ya ketika Yesus masih hidup Taurat belum batal lalu digenapi Yohanes 19 ayat 30 Yesus bilang sudah selesai sudah selesai ngapain Yesus aku sudah selesai menggenapi Taurat kan di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18 aku datang untuk menggenapi lalu Efesos 2 ayat 15 Paulus dengan sangat tegas mengatakan dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat yaitu commandement ya perintah dan ketentuannya ordinance kalian yang gak paham ternyata Taurat itu ada commandement dan ordinance ada yang commandement doang betul yang commandement doang gak batal kasih hilah sesama hormati orang tua itu gak batal tetapi yang commandement plus ordinance sunat dipotong ujungnya pada hari kedelapan itu batal halal haram yang ada berkuku belah bersisik memamah biak ada commandement ada ordinance itu batal tetapi Yahudi menduduki kursi musa ahli Taurat farisi saduki dirubah-rubah seenak udelnya sendiri hari ini kalau anda denger Yahudi apalagi Yahudi Indonesia jemaah iblis alahnya siapa Hashim masih halal haram gak masih masih sunat gak masih seenak udelnya sendiri sunatnya umur 8 hari atau berapa seenak dia coba kamu kamu cari tahu Yahudi Indonesia jemaah iblis apa sunatnya 8 hari gak pak lihat si kon disini SMP katanya malah SMA pak tunggu bewokan dulu ya penganut penganut Yahudi itu ada di si Yaakob itu dari Solo Tigo cuman tinggal dia aja sih ya terus Daniel Biantoro itu juga termasuk penganut-penganut Yahudi karena dia ortodok ortodok masih banyak memakai kalimat-kalimat Yahudi Niko Nyotoraharjo itu juga memakai kalender Yahudi memakai penanggalan Yahudi memakai hari-hari peringatan Yahudi kiblatnya ke Yahudi ya itu mereka yang gak paham Yahudi itu menduduki kursi Musa Taurat Farisi Saduki gara-gara menduduki kursi Musa inilah mereka merubah seenak udelnya sendiri itu salahnya ahli Taurat Farisi dan Saduki tetapi ahli Taurat yang murni seperti Petrus kedua belas murid Nathanael Bartolomeus termasuk siapa itu yang datang malam-malam siapa itu yang datang malam-malam datang ke Yesus ahli Taurat juga terus orang-orang Yahudi murni yang belum tercemari dengan ajaran-ajaran penyimpangan demikian pula hari ini kekristenan disimpangkan oleh yang namanya Tritunggal Maha Sesat semua gereja menolak Yesus Allah semua gereja menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah ini penyimpangan terbesar gara-gara ketika semua Rasul sudah mati kurang lebih 340 sampai 400 tahun kemudian muncullah yang namanya Tertuli Anus orang Etiopia bayangin semua gereja nurutin anusnya orang Etiopia sampai hari ini pengajarannya apa Tritunggal Maha Sesat Allah itu pribadi Allah itu 3 biji belum final dong kalau 3 biji yes Anda paksa kayak apapun juga mereka menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah ini sama persis dengan Yahudi Anda paksa apapun juga dia menolak bahwa Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus Taurat sudah batal itu ditolak oleh Yahudi mereka hari ini masih melaksanakan Taurat padahal yang yang ngasih Taurat siapa Yesus ke Musa menduduki kursi Musa sama sekarang ini Tritunggal Maha Sesat ini menyelewengkan kekristenan untungnya United Bible Society masih menyimpan yang namanya original text jadi walaupun dunia hingar bingar Allah itu Tritunggal Maha Sesat Allah itu pribadi ada pribadi Bapak anak roh kudus puji Tuhan Alkitab tetap menulis Allah itu esah ribuan tahun kalian berubah jungkir balik Allah itu Tritunggal puji Tuhan Alkitab LAI yang anggota United Bible Society pemilik original text yang sekarang tersimpan di Inggris London tetap konsisten Allah itu esah juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan kita jadi Yesus Kristus itu Allah yang esah Yesus Kristus itu juru selamat Yesus Kristus itu Tuhan kita Yudas 1 ayat 25 Claire jadi terjawab ya apa salahnya orang ahli Taurat Farisi dan Tadisaduki sama persis apa salahnya Tritunggal Mahasesat ya karena kamu ngarang bikin ajaran sendiri yang tidak Alkitab sampai hari ini tidak pernah ada ketemu Tritunggal di Alkitab kalau toh anda ngarang ya ya dicocok cocokin pak nah tapi tidak ada Tritunggal di Alkitab tidak ada Allah kok anak roh kudus itu tidak ada demi nama Bapak tidak ada aku berdoa kepada Allah Bapak perantara juru selamat putramu Yesus Kristus tidak pernah ada juru selamat kok putra itu tidak pernah ada juru selamat ya harus Allah kalau kamu mengakui Yesus sebagai juru selamat mutlak harus mengimani Yesus Kristus satu satunya Allah ini persis sama diulang oleh Yahudi Yahudi menduduki kursi Musa Tritunggal Mahasesat menduduki ajaran ajaran Rasul Rasul Efesos 2 ayat 10 ajaran itu harus berasal dari Nabi Rasul dan Kristus Yesus jadi batu penjuru dimanakah itu pak ajaran Nabi ajaran Rasul ajaran Kristus jadi batu penjuru itu ada dimana di Alkitab lalu Alkitab itu kamu duduki oleh orang-orang Tritunggal Mahasesat dirubah-rubah seenak udelnya sendiri sama ya pak sama Allah Esat diganti Tritunggal Allah itu roh diganti pribadi udah jelas Allah itu Yesus Kristus jelas diganti sama dia bapak anak roh kudus dan lain sebagainya Allah itu Esat diganti tiga belum final dan lain sebagainya padat singkat dan clear saya sudah jawab apa salahnya ahli Taurat Farisi dan Saduki tetap bersama saya pendeta Henry Tan Dianta MPS yang lagi full bed rest harus tidur tapi kalau disuruh tidak ngomong gak bisa saya ini ngomong nyanyi nyanyi walaupun sering batuk ini dihantem pakai obat batuk dosis tinggi nih ya berapa macam itu ya terus apa dihari aduh di pes tambah dihari lemes merah semua nih memerah ruang-ruang merah kulit-kulit tetap bersama saya pendeta Henry Tan Dianta MPS haleluya amin